Saat ini saudara, informasi terbaru dari Breaking News Kompas TV yang Anda saksikan adalah helikopter rombongan Kapolda Jambi. Ini tiba-tiba saja mendarat darurat di sekitar bukit Tamiya Muara Erat Kerinci. Seluruh penumpang termasuk pilot helikopter dikonfirmasi atau terkonfirmasi selamat dan sudah bisa dihubungi. Tapi kenapa akhirnya membuat rombongan Kapolda Jambi yang menaiki helikopter harus mendarat darurat? Hal inilah yang kami masih telusuri dari pihak-pihak terkait termasuk juga dari polisi. Nah ini adalah lokasi dari helikopter rombongan Kapolda yang tiba-tiba saja mendarat darurat di bukit Muara Erat Kerinci. Membawa beberapa penumpang yakni adalah anggota Polri, diantaranya ada Kapolda, Kapolda Jambi, ada di Reskrim Umpolda Jambi, Dirpol Airut, Polda Jambi, dan juga ada beberapa ajudan Kapolda Jambi. Pasti ketika diputuskan oleh sang pilot harus mendarat darurat ini ada emergensi yang tiba-tiba saja mengharuskan helikopter yang dibawa oleh pilot ini harus mendarat darurat. Nah mendarat daruratnya ini di perbukitan dan dapat kami kabarkan terkonfirmasi seluruh penumpang termasuk Kapolda Jambi, di Reskrim Umpolda Jambi, dan juga helikopter dan pilot termasuk juga ajudan-ajudan dari Kapolda ini sudah dikabarkan, dipastikan selamat dan sudah bisa dihubungi. Untuk penyebab pastinya kenapa bisa mendarat darurat ini yang perlu kami konfirmasi lebih lanjut. Tapi yang kami bisa yakini, pendaratan darurat helikopter rombongan Kapolda Jambi ini tentu ada beberapa unsur-unsur sehingga menyebabkan helikopter rombongan Kapolda Jambi harus mendarat darurat.